Halo semuanya balik lagi sama gue Kriptondo jadi di video kali ini Indo ingin membahas token sweet economy nah sini sweet economy twitternya dia bayar ke pihak twitter ya untuk endorse maksudnya promosi jadi maka itu kalau bisa dibilang ini dia gede karena dia suka promosi jadi guys soalnya ini sering muncul banget di yang deket-deket kayak gini terus kalau misalkan Kriptondo buka akun twitter mana terus dia nongol pokoknya ada bacaan dipromosikan kayak gini jadi dia kayak membayar twitter untuk mempromosikan akunnya dia guys nah disini nih followersnya dia ada 349.000 followers ya untuk token si sweet ya nah kalau dilihat nih ya ini mirip kayak GMT projectnya itu dia move to earn move to earn tapi yang bisa dibilang kalau GMT itu yang paling besar ya nah kalau ini sweet yang barunya tapi balik lagi guys kayaknya untuk move to earn move to earn itu masih belum boom lagi kayak apa ya GMT tapi tapi apa GMT itu walaupun turun nih di tahun ini dan dia kan naiknya itu pas di April eh di Februari sampai Maret April kalau nggak salah ya nah sekarang dia turun tapi pas penurunan ini dia gampang banget kok bisa balik lagi ke 1 dollar tapi terus turun lagi ke 0,6 dollar terus ntar kalau misalkan apa ya udah turun naik lagi ke 0,8 turun lagi terus bisa lagi naik ke 0,8 balik lagi ke 1 dollar ke atas terus turun lagi gitu-gitu aja untuk token sweet economy eh sweet economy untuk token GMT ya maksudnya itu kalau kita lihat dari market binance nya tapi ini kita lagi membahas GMT nya nah sini si sweet walaupun dia move to earn cuma dia punya wallet sweet wallet katanya bisa request and send in sweet wallet aplikasi nah dia ada di nexo juga ya market nexo nah seperti ini ya nah kalau kita lihat dari dari nah ini kan kayak kayak website nya nih it pays to war nah terus nah ini juga jadi kayak move to earn bener-bener kayak GMT project nya guys kalian bisa cek di download di google playstore kalau gak applestore nah auto spam kayak gini nah kalau kita lihat cek cmc nya dia token baru rank 2671 dia pakai ethereum dan smart contract nya near juga dia NFT staking masuk ekosistem near move to earn sports dan gaming ya nah katanya segera 1 dollar good project kayaknya belum guys belum terlalu ke 1 dollar ya dia aja mau ke 0,1 cent aja masih bisa dibanting lagi baru paling tinggi 0,92 an ya dia kalau kita lihat di pojok sini nih tuh nih di pojok kiri ya 0,92 an udah gitu juga dia market nya udah masuk ke kucoin geteo ftx okxmaxj by bit bitfinex dan udah ada 21 market yang menjual token si sweet economy nah ini dikucoin ya kalau kripton udah lihat nah dia baru 2 minggu ya 2 minggu masuk dikucoin dan ini daily nya eh bukan 2 minggu guys baru 5 hari ya 5 hari doang guys nah ini dia masuk ke kucoin dari tanggal 13 ya tingginya di tanggal 14 tanggal 15 turun dan apa 16,17 kayak diturunin 16 nya dinaikin 17 nya dinaikin lagi jadi kalau bisa misalkan kriptono lihat nih masih jauh ke angka 1 dollar guys jangan terlalu terpercaya sama kata-kata yang disini apalagi max supply nya itu gak ada nah itu agak sebenernya ngeri juga ya soalnya gampang dicetak kalau gak ada max supply nih lihat yang jadi lebih baik sih dapetin profit profit profitan aja itu lebih bagus ketimbang kalian hold hold okay jadi kalian bisa simpulkan aja sendiri terserah kalian juga karena kerugian ada di tangan kalian masing-masing bukan di tangan kriptono kalau kriptono cuman review aja dan ngasih yang terbaik yaitu mencari profitnya doang gak usah hold hold okay thank you itu aja yang bisa kriptono kasih tau sekian dan bye bye jumpa love you and new